Welcome to my channel, Alinsky Cell. Iya, ini dia guys, touch screen handphonenya tidak berfungsi. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama, kita buka tutup belakang dari slot SIM card handphonenya. Selanjutnya, kita buka bautnya satu persatu dari penutup papan mesin handphonenya. Kemudian, kita buka kasing handphonenya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu, kita lepaskan soket fleksibel dari touch screen handphonenya. Selanjutnya, kita menggunakan bantuan blower untuk melelehkan lamp dari touch screen handphonenya, supaya kita mudah untuk melepaskan touch screen handphonenya. Kemudian, kita angkat touch screen handphonenya dengan menggunakan plastik dari kasing anti-gores 9D. Ataupun bisa juga menggunakan congkelan LCD. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, langsung saja kita lepaskan touch screen handphonenya. kemudian, kita bersihkan sisa-sisa lem pada frame handphonenya dengan menggunakan obeng minus. dan juga kita menggunakan sikat gigi untuk membersihkan debu-debu yang menempel di frame handphonenya. Nah, ini dia touch screen yang baru ya guys. Masih segelan dengan dibalut plastik mening. Selanjutnya, kita menggunakan minyak kayu putih, dan juga tisu untuk membersihkan debu-debu pada LCD handphonenya. selanjutnya, kita melakukan pemberian lem LCD pada frame handphonenya, gunakan lem LCD yang secukupnya ya. Lalu, kita lepaskan stiker dan juga plastik yang masih menempel di touch screen handphonenya. Telat bergerak Setiap Terima kasih telah menonton Selanjutnya, kita langsung saja pasang touchscreennya pada frame handphonenya Selanjutnya, kita rapikan touchscreen handphonenya dengan cara diarat-arat supaya rata dan presisi touchscreen handphonenya Kemudian, kita pasang soket fleksibel dari touchscreen handphonenya Lalu, kita coba tes touchscreen handphonenya apakah berfungsi dengan baik ataupun tidak Terima kasih telah menonton Kemudian, kita pasang kembali ke sing belakang dari penutup mesin handphonenya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian, kita pasang kembali baut satu per satu pada penutup belakang mesin handphonenya Dan, yang terakhir, kita pasang kembali penutup slot SIM card pada handphonenya Oke, demikian tutorial tentang teknisi servis handphone dari Alinsky Cell Salam teknisi, salam satu solder, salam servis HP Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe di channel Alinsky Cell Supaya saya lebih giat lagi dalam membuat tutorial tentang teknisi handphone berikutnya Sampai jumpa lagi di video tutorial handphone berikutnya Terima kasih, dan yahoo!